Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bun Buns Project Di video kali ini kita membuat cempal atau pot holder dari kain perca yang ada di rumah Mau tau? Kita simak caranya yuk Siapkan 4 potong kain perca kombinasi warna terang dan gelap Lalu tumpuk kain seperti ini Lalu jahit dengan ukuran kampu 1,4 inch Kain yang sudah dijahit kita tumpuk lagi Luruskan Lalu jahit dengan ukuran kampu 1,4 inch Lalu kita siapkan untuk kain lapis bawah Lapis tengah bisa berupa busa atau dakron Lalu susun bertingkat seperti ini Selanjutnya adalah proses quilting Ada beberapa contoh yang bisa teman-teman pilih Pola 1 Pola 2 Atau pola 3 Di sini kita pilih pola nomor 3 Kita jahit sesuai dengan pola Saat sudah jadi ukuran cempal menjadi 15 x 15 cm Jadi untuk tali bisbannya kita potong kain dengan panjang 70 cm dengan lebar 4 cm Lalu kita letakkan tali bisban di bagian belakang atas cempal Beri jarum bentuk Lalu jahit dengan kampu 1,4 inch Untuk bagian sudut caranya adalah kita lipat ke atas tali bisban Lalu kita lipat lagi ke bawah Lalu kita lipat lagi ke bawah Lalu di jarum Lalu jahit Lakukan hal yang sama untuk sudut lainnya Sebelum menjahit sisi terakhir Arahkan kain bisban ke arah bawah terlebih dahulu Lalu balik dan arahkan kain bisban ke arah depan Balik cempal dengan sisi depan berada di atas Lipat 2 kali seperti ini Lalu tempelkan dengan sisi depan Usahakan agar menutupi kampu jahitan yang pertama Beri jarum bentuk semua sisi Untuk memudahkan kita menjahit Untuk membuat lipatan di sudut caranya adalah Luruskan salah satu sisi bisban Lalu lipat sisi lainnya seperti ini Sehingga arah lipatan sudut sisi depan dan belakang sama Lakukan hal yang sama untuk sudut lainnya Dan beri jarum Untuk membuat cantolan Kita potong sisa kain bisban Sepanjang 10 cm Lipat bagian ujung kain bisban ke arah dalam Lalu lipat lagi bagian lainnya seperti ini Luruskan dan beri jarum Lalu jahit Mulai dari ujung bisban Mengelilingi 4 sisi lainnya Pada saat menjahit Usahakan agar jarak jahitan sama dengan sisi belakangnya Agar benangnya tidak sampai keluar garis Terima kasih Untuk membuat cantolan Kita putar Tali bisban seperti ini Lalu letakkan di belakang jempa Lalu jahit Membentuk persegi Sudah jadi Selamat mencoba ya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe Wassalamualaikum